Intro Jadi masih membenci Jokowi atau sudah membenci Jokowi? Sebelum membenci ingin saya ceritakan momen ketika Putri Aryani melantunkan rungkat usai upacara bendera 17 Agustus di Istana Merdeka lalu membawakan dandut koplo karya Vicky Prasetyo Putri Aryani menyihir seluruh hadirin sebagian besar turun melantai berdansa para tamu undangan biasa dan undangan kehormatan berbaur para menteri berjoget bahkan juga para prajurit tentara dan polisi tetap dengan seragam kort masing-masing plat senjata dan atribut lengkap semuanya berdansa mereka turut pula apa yang didendangkan Putri Aryani aku wisadar terlalu jeru mencintaimu Intro Sudara-sudara sebangsa dan setanah air sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga kalau beda pilihan jangan baper kalau baper jangan sama biar agak variatif sedikit Iryana istri Jokowi meski tetap duduk di kursi tak bisa menahan goyangan kepala sementara persis di belakang tempat duduk mereka panglima TNI bersama istri laksamana Yudo Margono dan AKBP Veronica terus bergoyang badan dengan senyuman mereka Jokowi senyum-senyum saja melihat itu semua seorang penonton dari Dan di Amerika Serikat yang menonton karena sebagai reaktor penampilan Putri di Youtube mengatakan pada pasangannya bahwa mereka iri tak mungkin punya presiden yang asik seperti itu sejak Jokowi menjadi presiden wajah istana merdeka setiap 17 Agustus selalu meriah disamping terbuka untuk undangan masyarakat warna-warni pakaian adat Nusantara dan atraksi kesenian perlahan menggeser ritual kemerdekaan yang sebelumnya berbau militeristik Jokowi perlahan dan pasti berhasil melakukan civilisation dimulai dari yang dia punya otoritas penuh juga jangan lupa Jokowi melakukan tabraan budaya memakai pakaian berbeda dengan pasangannya perhatikan saja apa yang dipakainya dan apa yang dipakai Iryana selaku pasangan pada 17an kemarin Jokowi mengenakan pakaian dari Kasunanan Surakarta Iryana memakai pakaian adat dari Bali Anda berani? itulah Jokowi dia seperti emak-emak kasih sain kanan bilok kiri bagaimana seorang presiden yang sering dihina-hina pelunga-pelungu dan mendesit itu punya selera kosmopolit dan posmo dalam sebuah orkestrasi perubahan Jokowi adalah kendakter yang unik penuh improvisasi Anies Baswedan yang muncul belakangan menyodorkan konsep perubahan jadi tampak salah kostum dan ketinggalan zaman karena perubahan yang disodorkan hanyalah asal bukan Jokowi padahal perubahan yang dilakukan Jokowi dari pola orba ke era CNC connectivity and collaboration belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan aparat birokrasinya bahkan juga sebagian besar menteri-menterinya namun menyangkut ini sekalipun presiden ia tak punya kewenangan penuh Megawati pernah mengeluh hanya bisa menjangkau menteri tetapi tidak eselon di bawahnya Presiden Jokowi bahkan bisa membentuk lembaga kementerian baru seperti kementerian pedesaan dan urusan daerah tertinggal tetapi ia tidak bisa menunjuk yang dipercaya untuk memegang posisi itu bahkan ketika kementerian itu dibentuk justru untuk orang itu orang itu bernama Budiman Sujat Miko Budiman Sujat Miko sampai tiga kali tidak dijadikan menpedes tetapi selalu gagal karena dinamika politik partai pendukung Jokowi menolak siapa? jika menurut Budiman mengutip pernyataan Jokowi dugaan saya kemungkinan besar adalah ketua umum PDI Perjuangan persis dengan ketika Jokowi sebagai capres 2019 tidak mengajukan Mahfud MD selaku cawapres tetapi partai-partai pendukung terutama yang dipimpin Surya Paloh Erlangga Hartarto dan Cak Imin menolak sistem politik kita memang unik untuk tidak mengatakan Waton Suloyo konon menganut sistem presidensial dengan pilpres langsung oleh rakyat tetapi kenyataannya ada partai koalisi pemerintah dan ada yang mendaku oposan parlement bahkan tampak jauh lebih berkuasa banyak RUU yang diajukan pemerintah tersandera oleh parlement sekorea-koreanya anggota dewan sebagaimana kata Bambang Pacol semua tergantung ketua umum partai undang-undang cipta kerja pun bisa mendapat sandungan justru dari partai koalisi pemerintah meski tidak secara langsung dengan menggerakkan organisasi sayap mereka jangan lupa tidak sedikit parpol didirikan dan atau dijadikan banker bisnis hitam oleh golongan hitam dalam politik kita karena Cokowi petugas partai dalam terminologi internal PDIP tidak ada masalah dengan istilah itu hanya para ningrat yang risih dan reseh urusan liat namun sebagai presiden Jokowi tidak bisa disebut petugas partai ia diikat oleh undang-undang yang disahkan oleh mahkamah konstitusi juga tentu protokol negara Megawati sebagai ketua partai hanya bisa datang ke istana presiden jika diundang oleh Jokowi terima kasih Terima kasih.